Intro Anda menyaksikan dari Jawa Tengah bersama saya Lintang Budiastuti Penyakit demam berdarah denggi selalu menjadi momok menakutkan kalau musim penghujan tiba Namun faktor cuaca ternyata bukanlah menjadi satu-satunya penyebab wabah yang dapat menimbulkan kematian ini cepat menyebar Salah satunya adalah perilaku hidup bersih yang masih kurang dimiliki masyarakat Indonesia Lalu bagaimanakah upaya pemerintah dalam mengurangi penyakit endemik daerah subtropis ini? Berikut ulasan khas NET Jawa Tengah Intro Penyakit demam berdarah denggi atau DBD Masih menjadi salah satu masalah kesehatan masyarakat yang utama di Indonesia Berada di kawasan subtropis, penyakit demam berdarah denggi ini banyak ditemukan Di kawasan Asia, Indonesia masih menempati urutan pertama dalam jumlah penderitaan DBD di setiap tahunnya Terhitung sejak tahun 1968 hingga tahun 2009 World Health Organization atau WHO mencatat Indonesia sebagai negara dengan kasus DBD tertinggi di Asia Tenggara Demam berdarah pertama kali ditemukan di kota Surabaya pada tahun 1968 Sebanyak 58 orang terinfeksi 24 orang di antaranya meninggal dunia Dan sejak saat itu, penyakit ini menyebar luas ke penjuru negeri Terdapat sejumlah faktor penyebab Mulai dari mobilitas penduduk yang tinggi Perkembangan wilayah perkotaan Perubahan iklim Perubahan kepadatan penduduk Hingga faktor lainnya Di Jawa Tengah, penyebaran demam berdarah denggi Ditengarai akibat semakin meningkatnya populasi dan mobilitas penduduknya Angkanya selalu berubah Namun cenderung meningkat dalam 22 tahun terakhir Resiko penyebaran penyakit DBD ini dapat dipantau melalui angka kejadian atau AI Berdasarkan nilai AI, suatu daerah dapat dikategorikan Termasuk dalam resiko tinggi, sedang ataupun rendah Suatu daerah dinyatakan beresiko tinggi Bila angka AI lebih besar dari 55 per 100 ribu penduduknya Resiko sedang bila AI antara 20 hingga 55 per 100 ribu penduduk Dan resiko rendah bila angka AI kurang dari 20 per 100 ribu penduduknya Sejak tahun 1994, perkembangan AI penyakit DBD di Jawa Tengah fluktuatif Pada 2010 lalu, Jawa Tengah mencetak angka AI tertinggi Yang mencapai 5.500 lebih penderita Pada tahun 2015 lalu, Kota Magelang menempati urutan pertama jumlah penderita terbanyak Diikuti Kaupaten Jepara dan Kota Semarang Sementara di tahun 2016 ini, Dinas Kesehatan Kota Semarang memantau Penyebaran wabah penyakit subtropis di ibu kota Jawa Tengah ini melambat Tahun 2016 ini, sampai hari sering kemarin, minggu kedua Itu yang sudah terlaporkan kepada kita adalah 20 orang Ini kita prediksinya lebih baik daripada tahun 2015 Karena intensitas hujan itu berkurang dibandingkan tahun 2016 Karena menurut PMKG itu sebagai dampak dari badai Limo yang sampai sini Penurunan jumlah kasus demam berdarah denggi Seolah telah dibuktikan oleh petugas medis di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Ardiatma, Tugurjo, Semarang Tahun lalu, di Rumah Sakit Tugurjo ini merawat 141 pasien Sementara hingga pertengahan Januari tahun ini Tercatat 20 pasien DBD dirawat Meski masih terlalu tinggi, jumlah temuan kasus DBD diprediksi akan menurun Kelihatannya sih, saya juga belum tahu persis apakah itu kemudian ada dampak penurunan jumlah kasus Tapi kalau lihat sekarang memang kasusnya masih sedikit ya Masih sedikit dibanding pada bulan yang sama pada tahun 2015 Dan saya rasa juga kesadaran masyarakat itu juga sudah cukup baik Jadi saat ini sudah banyak informasi yang bisa diakses oleh masyarakat Baik melalui media masa, melalui TV ya Melalui sarana-sarana penyuluhan yang lain itu sudah banyak di masyarakat Baik itu di desa-desa, di wilayah puskespas itu sudah banyak sih diberikan Sebagai pusat layanan kesehatan, rumah sakit Tugrujo juga tak henti-hentinya memberikan edukasi masyarakat tentang pencegahan dan deteksi dini penyakit demam berdarah dinggi Tak hanya itu, gejala-gejala seseorang terjangkit DPD menjadi hal yang wajib diberitahukan agar penanganan penderitaan DPD tidak terlambat Gejala demam berdarah yang menonjol adalah demam lebih dari dua hari, dua sampai tujuh hari Dengan sebab yang tidak jelas Maksudnya demam kan ada sebab batuk pila krispah ya Ini bukan demam tanpa sebab yang jelas Salah satunya adalah demam berdarah Kemudian gejala yang kedua adalah ada tanda-tanda perdarahan Jadi ada ruang-ruang, pemerahan, roda kulit Yang ketiga ada nyeri, ulu hati Nah, kalau ditemukan tiga hal itu Setiap orang tua harus memikirkan itu demam berdarah Laju penyebaran penyakit demam berdarah dinggi tidak melulu disebabkan oleh faktor cuaca Faktor perilaku masyarakat Juga menjadi salah satu kunci untuk menekan cepatnya laju wabah demam berdarah ini Untuk itu partisipasi masyarakat dalam pemberantasan sarang nyamuk PSN terus digalakan Selama ini, program 3M masih dikenal paling efektif memberantas sarang nyamuk Yaitu dengan menguras bak air, menggosok tempat penampungan air, menutup tempayan yang digenangi air, dan mengubur atau memanfaatkan barang bekas Program 3M tersebut bertujuan memberantas telur dan jentik agar tidak berkembang menjadi nyamuk dewasa Sosialisasi program 3M ini juga terus digencarkan Terutama jika musim penghujan tiba Dalam sosialisasi, seorang petugas surveillance menjadi sosok penting dalam pencegahan wabah demam berdarah Saya juga mengadakan survei secara berkala ke rumah-rumah dan sekolah dan tempat-tempat umum Jadi kalau ada tempat penampungan air yang ada jentik nyamuknya, kita sarankan kalau ada pemilihnya untuk menguras Kalau yang susah dikuras, ya harus dikasih abad Ada beberapa kegiatan yang efektif yang dilakukan Puskesmas Halimahera untuk melaksanakan pemberantasan demam berdarah ini Di antaranya adalah penyuluan mengenai pemberantasan demam berdarah kepada warga dan kepada sekolah-sekolah Mata rantai perkembang biakan nyamuk Aedes aegypti sebenarnya bisa dengan mudah diputus Tak terkecuali oleh anak-anak ini Sebagai generasi bersih DBD, diharapkan upaya pemberantasan berjalan lebih optimal Jadi anak-anak sadar akan bahaya DBD dan mereka semua anggota sekolah melakukan kegiatan yang saya sebutkan tadi Karena mendapat bimbingan dari Puskesmas Halimahera Kalau sebelumnya itu anak cuek-cuek saja tidak melakukan, tidak menghitung, ya menghitung apa Memeriksa jentik nyamuk jumlah jentik yang ada di bah itu Sekarang menjadi rutin, kemudian anak-anak menggunakan pakaian celana panjang Di samping program 3M, pemerintah juga menggalakkan pemakaian celana panjang pada pelajar SD dan SMP Program ini merupakan satu-satunya di Indonesia Dan menjadi asli kota Semarang dalam mengurangi angka kejadian demam berdarah denggi Hemsolehin, Fahminur Cahyo, melaporkan untuk NET Terima kasih 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 Terima kasih